Intro Hey guys, balik lagi bersama aku Sela Jadi di video kali ini, aku bakalan nge-reviewin Sebuah produk skincare Yang menurut aku cocok banget untuk kulit aku Yang mudah kusam dan kering keronta Nah mungkin buat kalian yang punya kulit kering Dan seperti aku yang mudah kusam Kalian wajib banget nonton video ini Karena aku mau ngerekomendasiin Suatu skincare yang menurut aku bagus banget Untuk kulit kering dan mudah kusam Nah yang ini produknya udah aku pake Sekitar 2 mingguan lebih dan untuk Before afternya, aku bakalan tampilin Di video berikutnya Kayaknya di akhir atau di pertengahan Jadi jangan di-scape videonya Karena aku bakalan ngasih Ke kalian review yang sangat-sangat lengkap Siapa tau kalian lagi nyariin review Tentang skincare yang bakalan aku review kali ini So buat kalian yang penasaran Skincarenya itu apa sih? Nah untuk produknya itu udah aku simpan Di sini biar aku lebih mudah untuk nge-reviewin ke kalian Nah jadi di sini tuh udah ada beberapa macam produk dari E-Bright Skin Yang pertama itu aku punya facial washnya Ini tuh namanya adalah liquid brightening facial wash Ini semuanya sebenernya bisa untuk semua jenis kulit Untuk keterangannya itu ada di sini Nah ini aku punya 6 macam produknya Ini menurut aku kemasannya sangat-sangat simple Enggak apa ya Kayak gak lebay Tapi kayak keliatan bagus gitu Karena dia menggunakan konsep warna gold Aku bakalan mulai dari facial washnya terlebih dahulu Dan aku bakalan langsung gunakan Biar videonya itu gak terlalu lama Nah untuk kemasannya itu dia dikemas dalam tempat pump kayak gini Isinya itu 100ml Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan-keterangan mengenai produknya Nah untuk teksturnya itu dia seperti gel Berwarna agak putih kayak gitu Nih kalian bisa lihat Untuk facial washnya ini dia memiliki bahan aktif Di dalamnya ini ada licorice Terus ada alfa arbutin Kalian pasti tau kalau alfa arbutin sama licorice itu bagus banget untuk mencerahkan kulit Terus dia juga bisa untuk melembabkan kulit kita Nah ini untuk facial washnya biasanya aku bakalan pakai di Foreo Luna 3 aku Sekitar 2-3 pump kayak gini Kemudian aku bakalan celupin ke dalam air Nah sekarang aku udah basahin wajah aku Sekarang tinggal kita nyalain aja Foreo nya Nah ini aku udah selesai pakai Sekarang aku bakalan bilas dulu wajahku Kalau udah selesai aku bilas aku bakalan balik lagi Oke Hai guys sekarang aku balik lagi Dan sekarang wajahnya udah aku keringin pakai tisu Untuk facial washnya ini wanginya juga menurut aku enak Dan gak ada wangi yang mengganggu sih selama aku menggunakan si facial washnya ini Nah kalian bisa lihat wajah aku sekarang Ini kalau dipegang rasanya tuh halus banget Dan yang paling aku suka seperti yang udah aku kasih tau tadi dia sama sekali gak kerasa ketarik pada saat selesai menggunakan ini Kalau menggunakan facial wash biasanya aku bakalan lanjut menggunakan si tonernya Namanya itu adalah AHA Glow Brightening Toner Ini juga bisa untuk semua jenis kulit Isinya tuh 100ml Dan harganya tuh lebih murah dari facial washnya Harga dari tonernya ini hanya Rp75.000 doang Dan untuk cara pakainya tuh mudah banget Karena dia bentuknya itu spray Jadi tinggal kita semprot aja ke seluruh wajah Terus tinggal kita aplikasiin Atau kayak kita apa ya Tap-tap atau gosok sedikit-sedikit Menggunakan kapas Nah untuk kapasnya aku menggunakan kapas dari Silkot Kalau kalian gak mau pakai kapas kayak gini Juga kalian boleh pakai tangan untuk tap-tap gitu Untuk kandungan aktif dari si tonernya ini sama Seperti facial washnya tadi Dia sama-sama mengandung licorice Dan sama-sama mengandung alpha arbutin Setelah selesai ini rasanya juga sama Dia gak meninggalkan rasa lengket Ataupun rasa ketarik Tapi apa ya Kayak kelembapan yang dikasih dari produk ini tuh Yang paling aku suka Dia kayak meresap gitu di bagian dalam kulit aku Nah berhubung e-bright ini Punya kayak aplikasi gitu di App Store Sama di Play Store Kalian bisa langsung download aja Kalau kalian mau Untuk tonernya ini punya Apa ya kayak fungsi lain Selain mencerahkan dan melembapkan kulit Dia juga punya fungsi lain Disini aku baca aja Biar gak salah informasi ke kalian Yang pertama itu Dia bisa membantu membersihkan Sisa-sisa kotoran di wajah yang belum terangkat Kemudian yang kedua Menghilangkan kotoran seperti minyak Dan sisa make up pada kulit Dan yang ketiga Ini juga bisa untuk menenangkan Menghaluskan Dan pastinya untuk mempersiapkan kulit kita Untuk menerima skincare selanjutnya Pada tahap selanjutnya Yang bakalan kita gunakan setelah menggunakan toner ini Untuk wanginya sendiri Menurut aku Wanginya agak sedikit Aku kurang suka Karena menurut aku wangi dari tonernya ini lebih menyengat dibandingin sama facial wash dan produk-produk mereka lainnya Ini aman ya guys untuk digunakan setiap hari walaupun dia ada AH-nya Mungkin karena presentase AH dalam produknya ini gak terlalu tinggi Jadi ini tetap aman untuk digunakan setiap hari Nah kemudian produk yang ketiga itu ada serum Ini namanya adalah Essential Seabright Serum Ini juga untuk semua jenis kulit Untuk isinya itu cuma 20ml Tapi menurut aku ini tuh hemat banget ya pemakaiannya Karena aku biasanya pakai 2 pump aja itu kayak udah bisa ke seluruh wajah Menurut aku walaupun isinya itu cuma 20ml doang Ini awet banget pemakaiannya Nah untuk packagingnya ini menurut aku paling bagus dibandingin yang lainnya Walaupun dia lagi-lagi pakai plastik Nah dia kayak gini Bentuknya itu pump sama kayak yang facial washnya tadi Dan untuk teksturnya dia ini sangat-sangat cair banget Berwarna putih bening kayak gini Tuh Ini wanginya juga enak Aku suka sama wanginya Untuk bahan aktif dari serumnya ini Dia ada Glutation Pure Dan Vitamin C Itu bagus banget Untuk membuat produksi kolagen alami meningkat Sehingga menciptakan kulit kita itu jadi lebih kenyal, lembab, dan awet muda Dan bisa kelihatan cerah sepanjang hari gitu loh Harga dari serum ini harganya itu Rp125.000 Kalau nggak salah ini yang paling mahal dibandingin sama yang lainnya Tapi entah kenapa aku paling suka yang ini Biasanya aku bakalan pakai langsung ke seluruh wajah Satu tetes Dan dua tetes Cukup dua tetes doang Tapi kalau kalian mau lebih dari dua tetes Nggak apa-apa sih Kalau di wajah aku cukup dua tetes Karena dia bentuknya itu cair Mudah banget untuk diaplikasiin dan dibawur Tuh kalian bisa lihat Bisa untuk ke seluruh wajah Dan bisa untuk ke seluruh leher juga Ini juga cepat banget meresap ke kulit ya guys Jadi aku suka banget nih Sama si serumnya ini Ini udah meresap Dan hasilnya Baru sampai si serumnya ini doang Kalian bisa lihat tuh kulit aku Langsung glowing parah Aku suka banget gila Untuk siang hari biasanya aku bakalan lanjut menggunakan Moist Plus Blowing Effect Ini juga bisa untuk ke semua jenis kulit Isinya itu 10 gram doang Tapi ini menurut aku juga Lama banget habisnya Karena dia teksturnya itu sangat-sangat padat Nih kalian bisa lihat Menurut aku ya Dia ini teksturnya lebih ke balm gitu loh Tuh Padat banget Jadi ini produknya ini menurut aku agak susah diambil Jadi kita harus kayak puter-puter terus kayak gini Biar dia lebih melt gitu Karena kena suhu tubuh kita Dan dia lama-lama kayak mengeluarkan minyak gitu Nah ini yang bakalan aku aplikasiin ke seluruh wajah aku Ini hasilnya kalau udah kita aplikasiin Dia langsung glowing parah di kulit kita Dan ini sangat-sangat melembabkan kulit aku yang kering Aku suka sama hasilnya yang kayak gini Karena kalau make up-an Aku selalu make up yang hasilnya tuh glowing kayak gini Karena kulit aku kering Kalau pakai make up yang matte itu kayaknya Bikin kulit aku jadi kusam gitu Oh iya untuk wanginya ini Apa ya Wanginya ini gak ada wangi yang Wow banget Yang wangi banget Kayak si facial washnya tadi sama si serum Wanginya ya kayak Vaseline gel gitu loh menurut aku Nah untuk bahan aktif yang ada di cream moistnya ini Ada madu Olive oil Propolis Royal jelly Dan vitamin A Ini lengkap banget vitamin yang ada di dalamnya ini Jadi buat kalian yang mungkin kulitnya kering banget kayak aku Kalian harus cobain ini Untuk yang moist plus glowing effect ini Bukan hanya bisa kita gunakan di bagian wajah aja Tapi ini bisa digunakan ke seluruh bagian Apa ya kayak bibir Untuk melebatkan bagian alis dan bagian bulu mata Pokoknya ini banyak banget fungsinya Ini juga bisa banget kalian gunakan sebelum kalian make up Sebagai best make up gitu Dan kalian bisa pakai ini sebagai moisturizing kalian Sampai harus menggunakan cream pelembab lagi setelah ini Biasanya setelah pakai ini Aku langsung pakai sunscreen dari produknya mereka juga Ini namanya adalah sunscreen cream Untuk harga dari moist plusnya ini Rp75.000 Dan untuk yang sunscreen ini Harganya cuma Rp60.000 Aku suka banget sama sunscreennya ini Karena teksturnya sangat-sangat mudah banget untuk diaplikasiin ke wajah Dan dia memberikan efek yang lumayan bagus di kulit aku Dia kayak bisa mencerahkan kulit kita tapi nggak yang lebay gitu loh Nah ini adalah teksturnya Dia creamy banget Dan warnanya tuh agak kekuningan Di dalam sunscreen ini memiliki bahan aktif Yaitu titanium dioxide dan vitamin E Nah untuk wanginya ini aku suka Karena wanginya ini menurut aku hampir sama seperti wangi dari facial washnya Nah sekarang bakalan aku aplikasiin aja ke seluruh wajah Nah disini aku bakalan sekaligus bacain fungsi dari si sunscreennya ini Yang pertama dia memiliki pemampuan absorbing sinar UV yang kuat Kemudian yang kedua dia memiliki indeks refraksi yang tinggi Mampu memantulkan kembali sinar UV dan UVB sekaligus Terus dia cepat merasap ke kulit sehingga aman digunakan untuk kulit yang berminyak dan sensitif sekalipun Dapat meratakan warna kulit Nah seperti yang udah aku kasih tau tadi Dia bisa banget untuk mencerahkan kulit kita Tapi dia sama sekali nggak bikin kulit kita itu putihnya yang lebay gitu loh Untuk hasilnya tuh tetep ya dia bakalan glowing kayak gini Tuh Wow Untuk hari ini nggak apa-apa ya Aku pakenya tuh kayak berlayer-layer gitu Dan setelah menggunakan sunscreen Sebenernya kalau kalian mau pake ini Kalian nggak perlu pake sunscreen Karena kita pakenya tuh malam hari Jadi setelah menggunakan moist Kalian bisa pake yang whitening ini Atau kalian nggak usah menggunakan yang moist Kalian langsung menggunakan ini Setelah kalian menggunakan serum Untuk night creamnya ini warnanya tuh putih kayak gini Dia juga creamy Mudah banget untuk di blend Dan mudah banget meresap ke kulit Untuk bahan aktif dari whitening night cream ini Dia memiliki bahan aktif Whitening agent glutathione Collagen Vitamin C Arbutin Likorize Dan vitamin B Jadi untuk whitening night creamnya nih Bahan aktifnya tuh lebih banyak dan lebih bagus gitu Dia memiliki fungsi untuk membuat kulit kita itu lebih keliatan putih bersinar Tanpa khawatir akan merusak kulit kita dalam jangka waktu panjang Tapi malahan bisa untuk melindungi kulit kita Tending night creamnya ini menurut aku Dia juga nggak ada wangi yang menyengat dan mengganggu gitu Pokoknya aku suka sama wanginya Ini aku bakalan blend ke seluruh wajah Tuh kalian bisa lihat wajah aku tuh langsung kelihatan cerah Jadi yang nggak cerah yang lebay gitu Kelihatan banget kulit kita tuh sehat setelah menggunakan produk-produk dari e-bright ini So what I do? Ini adalah skincare rutin aku yang aku pakai selama dua mingguan terakhir ini Dan yang udah bikin kulit aku itu kembali lembab Dan bikin kulit aku itu kelihatan lebih cerah dan sehat Lagi aku kasih tau ke kalian Ini adalah review aku pribadi Pemakaian aku pribadi Kalau dia aku cocok dan hasilnya tuh bagus menurut aku Aku nggak tau nih hasilnya di kulit kalian seperti apa Dan kulit aku itu tipenya kering dan mudah kusam Jadi efeknya itu setiap orang pasti bakalan berbeda-beda Aku sih lebih rekomen kalian nyobain aja Daripada kalian penasaran ini bakalan cocok ke kalian So for kalian yang udah nonton video ini Terima kasih banget Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like, comment, dan share ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax